Hai cara membuat sitemap sitemap xmlco di wordpress dengan mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman Kembali lagi dengan saya Sandi Kali ini kita akan membahas cara membuat sitemap xmlco di wordpress dengan mudah menggunakan xml sitemap Oke sebelum masuk ke pembahasan saya akan merekomendasikan web hosting terbaik Indonesia yaitu Niaga Hoster Niaga Hoster adalah penyedia layanan hosting dana main di Indonesia Jadi teman-teman bagi teman-teman freelancer yang butuh website untuk belajar website belajar website atau portfolio teman-teman bisa menggunakan hosting dari Niaga Hoster ini karena ada beberapa layanan yang dijadikan oleh Niaga Hoster pertama ada unlimited hosting dimana teman-teman bisa membuat hosting membuat website hanya dengan 9.900 rupiah per bulan ini sudah termasuk unlimited bandwidth dan ada juga diskon yang paling besar hingga 75% jadi teman-teman bisa mendapatkan hosting hanya dengan 24.900 rupiah per bulan ini sudah termasuk unlimited bandwidth dan ada fitur domain gratis juga selain harga yang cukup hemat teman-teman juga tak perlu khawatir perihal keamanan di Niaga Hoster mereka menyediakan keamanan ekstra serta untuk customer supportnya tersedia 24 jam jadi kalau teman-teman ada kendala bisa langsung chat CS nya dan Niaga Hoster juga akan memantau server kalian selama 24 jam 7 hari jadi teman-teman nggak perlu ngurusin server teman-teman bisa fokus ngurusin bisnis kalian jadi bagi kalian yang butuh butuh hosting untuk website langsung aja cek linknya ada di deskripsi ya teman-teman biasanya sih saya gunakan paket yang diskonnya paling besar ya teman-teman paling laris ini tiga tahun dia harganya 896 dan ppn 11% kemudian kita coba masukkan domain biar dapatkan domain gratis ya teman-teman kita cek dulu domainnya nah ini dia tambahkan ni 0 rupiah ya teman-teman kita sedang coba tambahkan sini sudah ditambahkan kemudian kita klik lanjutkan ya teman-teman nah teman-teman silahkan masukkan kupon sandi agar mendapatkan diskon tambahan sebesar 5% ya teman-teman ini dia nanti teman-teman bisa gunakan pembayaran virtual atau pakai kris ada e-wallet juga serta bisa gunakan indomaret juga dan kartu kredit serta ada paypal juga ya teman-teman jika teman-teman sudah menentukan teman-teman bisa masuk untuk check out ya teman-teman kemudian bayar tagihan hosting kalian nanti akan langsung diaktifkan nah sekian ya teman-teman balik kita masuk pembahasan tutorial lagi apa itu xml sitemap xml sitemap adalah sebuah plugin untuk meningkatkan SEO untuk membuat patah situs xml khusus yang akan membantu pencari mesin pencari seperti google bing yahoo dan aux untuk mengindeks situs anda dengan lebih baik ya teman-teman kita langsung aja preview dan download plugin ini di repository wordpress ya teman-teman nah ini dia pluginnya teman-teman dari autolo ya teman-teman xml sitemap sini sudah terdownload active installation 1 juta ya teman-teman 1 million versinya udah 415 kemudian dan last update 5 bulan yang lalu ini dia untuk mengindeks ya teman-teman ini support sudah 9 tahun base wordpress plugin ya teman-teman ini dia kita langsung saja ya teman-teman kita ke dashboard ke dashboard kemudian kita ke plugin add new di add new ini kita cari disini xml sitemap kemudian kita tunggu nah pluginnya itu ini dia google xml sitemap ya teman-teman versi terbaru 415 dari autolo ya teman-teman kemudian kita ke menu setting disini setting ini dia untuk sitemapnya misalkan sini sandihermon.com garing sitemap.xml nah ini sitemap ini kita akan submit nanti di google set console ya teman-teman atau google webmaster sebelumnya sekarang berubah jadi set console sini dia jika sudah kita langsung update option nah jika sudah disini kita langsung menuju set console google search console teman-teman bisa daftar dan login saja disini gratis ya teman-teman search console google search console ini alamatnya search.google garing search console disini nanti kita akan daftarkan website kita jika yang baru-baru teman-teman bisa daftarkan websitenya disini karena ini sudah terdaftar jadi disini performance disini ada performance ada url inspection dan disini ada index fake nanti disini ada video fake jika ada halaman video ya teman-teman disini ada sitemap nah ini nih nanti teman-teman bisa submit untuk sitemap ini di bagian sitemap disini kalian teman-teman masukkan saja disini sitemap xml kemudian submit jika berhasil disini ada keterangan sukses disini juga ada removal jika ada url yang di web ingin teman-teman hapus disini bisa request kemudian disini ada experience core web vital disini bisa untuk test speed website teman-teman ya disini disini ada mobile usability untuk biasanya disini untuk responsif ya teman-teman eksplorasi di mobile menu mobile disini ada breadcom platform disini ada site link ya teman-teman site link searching disini ada security dan ada web nah ini performance ya teman-teman seo 100% di mobile ya untuk desktop ini udah cukup cepat ya teman-teman 98 98 92 dan 100% nah seperti itu ya teman-teman untuk tutorial cara menggunakan xml sitemap ya teman-teman semoga plugin ini bermanfaat ya teman-teman jangan lupa di like share dan komen video ini ya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.